Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan singkat kisah Santo Agustinus dari Kanterburi. Apostle to the English sections, Apostle to the English. Santo Agustinus adalah kepala biara Santo Andreas di Roma. Ia bersama 40 biarawan lainnya dipilih dan dikirim oleh Pao Santo Gregorius. Agung menjalankan misi yang sangat dirindukannya. Mereka diutus mematakan injil kepada rakyat Inggris. Agustinus dan para biarawan pun memulai perjalanan mereka. Ketika tiba di Perancis Selatan, mereka diperingatkan akan kebengisan orang-orang Inggris. Para biarawan patah semangat. Agustinus mengatakan bahwa orang-orang Inggris rindu menerima iman Kristen. Para biarawan pun berangkat ke Inggris. Mereka tiba pada tahun 596. Para misionalis disambut baik oleh Raja Ethelbert yang istrinya adalah seorang putri Kristen dari Perancis. Para biarawan membuat suatu arah-araan ketika mereka mendarat. Mereka berjalan beriringan sembari memadakan masmur. Membawa sebuah salih dan gambar Tuhan Yesus. Banyak orang menerima kabar gembira dari para biarawan. Raja Ethelbert dibaptis pada hari daya Pentecostal tahun 597. Santo Agustinus ditapiskan menjadi uskup pada tahun 597. Santo Agustinus mengadakan banyak mujijat yang menakjubkan orang-orang Inggris. Sehingga mereka berbondong-bondong memberikan diri dibaptis. Dari Inggris, Santo Agustinus sering menulis surat untuk memohon nasihat dari Paus. Di Kanterburi, Santo Agustinus memberikan sebuah gereja dan sebuah biara yang kemudian hari menjadi terpenting di Inggris. Di sana Santo Agustinus dimakamkan. Santo Agustinus dimakamkan pada tanggal 26 Mei 605 di Kanterburi, Enggris oleh sebab halamnya. Perayaan 27 Mei Salam kasih Terpujilah Tuhan Amin